Kegiatan yang kami lakukan itu masih dalam satu kegiatan terdiri dari sekian puluh kegiatan yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Depo Peti Kemas, oleh usaha Depo Peti Kemas. Yang kami lakukan sekarang atau kegiatan usaha yang kami lakukan saat ini adalah penyimpanan dan penumpukan Depo Peti Kemas, baru pada kegiatan tersebut yang kami lakukan, sehingga kami belum dapat dikategorikan sebagai Depo Peti Kemas. Kemudian yang berikut, secara umum di Provinsi Gorontalo belum ada satupun kegiatan usaha Depo Peti Kemas yang memiliki izin. Dalam arti kata, di Provinsi Gorontalo ini belum ada kegiatan usaha Depo Peti Kemas yang memiliki kriteria sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Kita bisa melihat kegiatan-kegiatan baik yang ada di pelabuhan maupun yang ada di pelabuhan anggrek, itu kegiatan mereka penumpukan penyimpanan. Yang saya selesai berikut, secara umum di Provinsi Gorontalo. Bacakan bahwa izin depo peti kemas ini diberikan kepada kegiatan usaha depo peti kemas yang berada di dalam dan di luar pelabuhan. Nah oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati bahwa menurut saya kegiatan kami di Desa Ilangata itu adalah kegiatan biasa yaitu penyimpanan dan penumpukan barang. Kemudian jika dikatakan terlalu tendensius bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan, perlu saya jelaskan pada kesempatan ini bahwa PT Manara Indra Utama itu adalah sebuah kegiatan pertambangan, tapi bukan kegiatan usaha pertambangan yang seperti kita ketahui selama ini, bahwa ada eksplorasi. Kegiatan PT Manara Indra Utama itu adalah kegiatan lebih pada kegiatan industri. Kenapa? Karena galian C yang mereka kelola itu adalah galian C X tahun 2010, X daripada blasting daripada pembangunan PLTU, yang kemudian ditumpuk di tempat itu dan dilakukan pengolahan, sehingga lebih pada kegiatan industri. Kemudian lahan tersebut adalah merupakan lahan milik sendiri, bukan merupakan lahan milik negara atau lahan lain ya, atau katakan area penggunaan lain. Lahan yang dimiliki tersebut adalah merupakan lahan milik dari perusahaan itu sendiri, dalam arti pemiliknya adalah para pemegang saham. Kemudian lokasi yang kami gunakan itu adalah lokasi yang sejak tahun 2018, ini saya perlihatkan fotonya, Bung HS ya, ini kegiatan yang berlangsung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 pada bulan Maret, seingat saya, sampai dengan tanggal 10, kegiatan penumpukan barang di tempat itu berlangsung. Dan bahkan barang-barang yang ditumpuk di tempat itu adalah barang impor yang berasal dari negara Cina, yaitu barang-barang yang digunakan untuk pembangunan PLTU Termilito. sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, tidak ada satupun yang mengkomplek, tidak ada satupun yang mempermasalahkan bahwa tempat tersebut tidak memiliki izin. Kami sebagai warga negara yang baik, tolong kami diarahkan oleh pemerintah, tolong kami dibina, apabila kegiatan kami tersebut dianggap menyalahi. Di lapangan sebagaimana yang saudara-saudara pernah berkunjung ke tempat itu, luasannya kurang lebih seluas lapangan sepak bola, dan itu adalah lapangan terbuka yang kami gunakan juga sudah pada posisi yang seperti itu, sehingga kalau dikatakan seolah-olah digambarkan seperti terjadi perusahaan atau perusahaan lingkungan, ini menurut saya sudah sangat tendensius. Nah, oleh karena itu, kami sebagai pelaku usaha dalam kondisi yang seperti saat ini, saya mengetuk pintu hati pemerintah daerah Provinsi Gorontalo maupun pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan pihak terkait, tolong kami disupport. Karena kegiatan usaha ini juga akan memberikan nilai tambah peningkatan perekonomian daerah. Oleh karena itu, mohon maaf, saya harus secara jujur mengatakan di sini bahwa kami memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam hal ini, Bapak Indra Yasin, yang telah memberikan kemudahan-kemudahan itu. Dan kemudahan-kemudahan yang diberikan itu kemudian jangan disalahartikan bahwa telah terjadi kolusi, telah terjadi kong-kaling-kong antara kami pelaku usaha dan pemerintah daerah. Hal seperti itu tidak kami lakukan. Dan bisa kami ditelusuri apakah terjadi seperti yang dianggap bahwa terjadi dalam tanda kutip kong-kaling-kong sehingga kemudian usaha atau kegiatan ini memperoleh kemudahan dari pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Saya kira beberapa hal ini dulu yang dapat saya sampaikan. Dan yang terakhir saya minta teman-teman tolong objektif melihat permasalahan ini. Dan mari kita mendahulukan kepentingan masyarakat luas. Dan tentu dalam rangka bagaimana daerah kita ini akan lebih maju. Saya kira ini saja dari saya, Bung Aes, untuk sementara. Terima kasih.